Intro Selamat datang kembali di Mata Kuliah Distributed Systems. Kali ini kita akan membahas time, flocks, and ordering of events. Sebelum kita memulai pembahasan mengenai topik ini, kita mulai dengan sebuah cerita. Pada suatu malam, ketika terjadi perpindahan hari dari 30 Juni ke 1 Juli, tiba-tiba banyak sekali layanan online yang crash. Server-server tidak dapat bekerja, dan semuanya benar-benar freeze. Kira-kira apa yang mungkin terjadi? Jadi, kasus ini ada kaitannya dengan penggunaan timestamp atau clock yang tidak tepat pada sebuah layanan berbasis sistem terdistribusi. Jadi, dalam konteks distribusi sistem, masalah time dan clock itu adalah sebuah parameter yang sangat penting. Ada banyak sekali hal yang biasa digunakan dalam distribusi sistem untuk pengukuran yang berbasis waktu. Di antaranya, mungkin schedulers, untuk mengukur time out, untuk mendeteksi failure, retry. Bisa juga untuk mengukur statistik, profiling. Bisa juga untuk menyimpan timestamp dari log, menyimpan data di database. Kemudian, case yang memiliki time limitation. Dan juga terutama untuk menentukan kapan sebuah event terjadi lebih awal dan kapan yang terjadi setelahnya. Itu semua membutuhkan atribut waktu. Nah, oleh karena itu, di pada chapter ini kita akan membahas bagaimana time dan clock mengalami, diukur dalam perspektif sistem terdistribusi. Apa saja problem yang mungkin muncul ketika kita mempertimbangkan masalah ini. Dan, algoritma-algoritma terkait, terutama dalam hal sinkronisasi waktu dalam sistem terdistribusi. Perlu diperhatikan bahwa aspek waktu yang biasa kita gunakan untuk mengukur waktu sehari-hari, itu sedikit berbeda, apa namanya, konsiderannya, dengan waktu yang digunakan sebagai timestamp dalam sistem terdistribusi. Kita mulai pembahasan dari yang paling mendasar mengenai waktu. Jadi, waktu itu bagaimana kita mengukur 1 detik, 1 menit, 1 jam, dan sebagainya. Nah, yang pertama ada yang dinamakan quarts clock, jam berbasis quarts. Jadi, quarts ini adalah sebuah kristal yang di mana kristal ini menghasilkan sinyal yang beresonansi pada frekuensi tertentu. Nah, aktivitas itu kemudian dijadikan sebuah landasan untuk mengukur elapsed time, atau waktu yang berjalan. Jadi, proses frekuensi dari batu ini digunakan sebagai dasar pengukuran. Seberapa lama? 1 detik, 1 menit, dan 1 jam. Nah, quarts clock ini, pengukuran waktu berbasis batu quarts, ini sering mengalami kendala drifting. Dia ada pergeseran yang mengakibatkan ketidakakuratan pengukuran. Nah, kadangkala ada jam yang berjalan sedikit lebih cepat, dan kadangkala ada jam yang sedikit lebih lambat. Sedikit ini memang tidak signifikan, karena biasanya dikukur dalam parts per million, ppm, atau 1 microsecond per second. Jadi, cukup unsignifikan. Tapi, kadang-kadang ada sistem yang mengalami akumulasi pengukuran waktu, atau drifting ini, sehingga hal ini tidak jadi insignifikan lagi. Jadi, harus menjadi perhatian. Apa saja yang membuat, apa namanya, quarts clock ini mengalami drifting, bisa salah satunya karena temperature, suhu di mana batu tersebut berada. Model yang kedua ada yang disebut sebagai atomic clock. Atomic clock ini, sama seperti batu tadi, kalau mekanisme pengukuran waktu berbasis quarts, itu adalah resonansi dari frekuensi batu tersebut. Apabila atomic clock ini berbasis durasi atau elaps time yang dialami oleh sebuah unsur, yaitu calcium 133, untuk melakukan resonansi. Jadi, prinsipnya sama. Digunakan salah satu alat ukur, di mana dia melakukan getaran atau resonansi, dan resonansi itu dijadikan dasar pengukuran waktu. Akurasi dari atomic clock ini jauh lebih baik dibanding quarts clock. Hanya saja waktunya, biayanya, biaya untuk membuat clock berbasis atomic ini cukup mahal. Nah, itu ada dua jenis. Kemudian, apa lagi? Biasanya, mekanisme sistem terdistribusi atau sistem komputer manapun, itu mengandalkan media komunikasi. Salah satu yang cukup penting untuk dijadikan media komunikasi adalah satelit. Teknologi yang berbasis... Mendasarkan aktivitas pekerjaan yang melalui satelit ini, salah satunya dengan GPS. Nah, bagaimana GPS yang bekerja, itu bisa menghasilkan waktu yang konsisten. Nah, GPS-GPS itu kan bekerja dengan menggunakan satelit. Satelit ini berbasis atomic clock. Dan dengan mengukur transmisi atomic clock dengan transmisi data dari satelit ke bumi dan beberapa satelit yang digunakan, kemudian dilakukanlah kalkulasi-kalkulasi sehingga jam yang digunakan oleh satelit-satelit tersebut oleh sistem GPS ini bisa terkoordinasi dengan baik. Nah, koreksi, kemudian penyesuaian terhadap drift yang mungkin muncul dari penggunaan transmisi data yang melewati atmosfer bumi, itu dilakukan kalkulasi tertentu oleh teknologi. Nah, kemudian mungkin kita juga sering mendengar ada yang disebut sebagai coordinated universal time. Waktu yang disepakati bersama. Acuan waktu bersama. Nah, mengapa? Karena setiap negara memiliki time zone yang berbeda-beda, bukan? Nah, maka oleh karena itu, diperlukanlah sebuah sistem yang mengkoordinasikan pengukuran waktu secara bersama-sama. Setidaknya ada dua. Yang pertama adalah Greenwich Mean Time, GMT. Kalau GMT ini adalah pengukuran waktu berdasarkan pantauan dari garis Greenwich, itu di Inggris. Nah, jadi ketika dari Greenwich bergeser ke kanan dan bergeser ke kiri, maka acuan utamanya adalah Greenwich. Yang kedua ada yang dinamakan International Atomic Time. Nah, kalau ini sama seperti pengukuran yang digunakan oleh GPS, dia berbasis Atomic Time, dan dia relatif memiliki kestabilan dalam hal proses drifting atau pergeseran pengukuran. Oleh karena itu, biasanya UTC ini, Coordinated Universal Time ini, selain menggunakan GMT, biasanya juga lebih umum menggunakan International Atomic Time dengan sedikit koreksi yang memperhitungkan Earth Rotation. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman lihat mekanisme standar pengukuran timezone pada komputer, itu biasanya berbasis UTC. Problem dalam pengukuran, baik itu menggunakan sistem apapun, ada yang disebut sebagai leap seconds. Jadi, setiap tahun antara 30 Juni sampai dengan 30 Desember, setengah tahun terakhir, itu biasanya terjadi tiga hal. Yang pertama, jam-jam yang digunakan di seluruh dunia biasanya melakukan skip satu detik. Jadi, sebetulnya leap second. Jadi, ada beberapa cara mundur ke satu detik, maju satu detik, atau maju satu detik setelah 2, 3, 5, 9, 60. Jadi, ada detik yang tidak diperhitungkan begitu dalam satu tahun. Nah, ini bukankah akan menjadi masalah ya? Apabila sistem yang digunakan, layanan berbasis sistem terdistribusi tidak menggunakan mekanisme yang bisa menghandle aktivitas leap second ini. Karena nanti akan ada block time yang kosong, walaupun hanya satu detik. Apakah satu detik itu signifikan? Ya, karena banyak sistem terdistribusi yang mendasarkan aktivitasnya, bahkan bukan dalam skala detik, tapi lebih rendah dari itu, yaitu skalanya mili detik. Bagaimana komputer merepresentasikan timestamp? Biasanya ada dua mekanisme yang digunakan. Yang pertama berbasis Unix Time. Unix Time itu adalah elapsed time yang diukur dari tanggal 1 Januari 1970 UTC. Atau sering disebut The Epoch. Kalau misalkan teman-teman memanfaatkan API apapun yang mengambil data time atau date, biasanya berbasis ini. Berbasis Unix Time, 1 Januari 1970. Default-nya. Ada juga penggunaan yang kedua, yaitu ISO 8601. Nah, kalau ini ISO 8601 itu acuannya adalah UTC. Ya, acuannya adalah UTC. Oke. Nah, apabila teman-teman sering menggunakan API yang terkait dengan time maupun date, pasti teman-teman akan ketemu dengan dua mekanisme ini. Apakah bisa dikonversi? Ya, bisa dikonversi. Apabila kita ingin mengkonversi antara keduanya, Unix Time ke ISO 8601 atau sebaliknya, perlu diperhatikan hal-hal lain. Terutama misalkan leap years. Begitu ya, yang 366 hari itu pertimbangkan. Bagaimana dengan leap seconds yang tadi sudah kita... Kalau leap years kan terjadi setiap 4 tahun. Dan mudah untuk kita hitung. Karena kan cukup dibagi dengan 4. Modul 4-nya 0, maka itu adalah leap years. Kita bisa langsung define harinya 366. Sisanya 365. Bagaimana dengan leap seconds yang sudah kita bahas sebelumnya? Mayoritas aplikasi itu meng-ignore leap seconds. Menganggap tidak ada. Nah, inilah yang mungkin bisa terjadi ketika kita menceritakan kisah di awal tadi. Semua crash ketika apa? Ketika leap seconds ini tidak dihandle dengan baik. Mengapa begitu? Karena banyak sekali mekanisme timestamp dalam sistem operasi maupun sistem terdistribusi itu memerlukan akurasi dalam skala yang lebih kecil dibanding second. Millisecond misalkan, microsecond, ataupun nanosecond. Ini kejadian. Kejadian yang dibahas di awal slide itu adalah kejadian nyata. Pada tanggal 30 Juni 2012, ada bugs dalam Linux kernel yang mengakibatkan life lock gara-gara leap second. Akibatnya banyak sekali layanan internet yang down dan harus di-start kembali. Salah satu pragmatic solution untuk mereka untuk menghandle leap second ini adalah untuk dengan cara smear atau spread out the leap second dalam satu hari. Sehingga secondnya itu tidak menjadi signifikan. Dan artinya bisa jadi satu secondnya pada satu hari itu dimajukan sedikit-sedikit-sedikit sehingga kita tidak perlu menghilangkan leap second salah sekali. Ini satu bahasa leap second. Bagaimana dengan yang lain? Akan ada berbagai masalah yang mungkin muncul apabila kita tidak memperhitungkan aspek waktu dan timing dalam membangun sistem terdistribusi. Sampai sini dulu. Kita lanjutkan di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.